Dan hari ini WNI yang berada di Malaysia dapat memberikan hak suara secara langsung di TPS-TPS. Dan sebelumnya PPLN Kuala Lumpur menyatakan ada lebih dari 80 lokasi TPS yang tersebar di 5 wilayah yang akan dibuka. Namun ternyata sehari sebelum pemungutan suara, WNI hanya dapat memilih di 3 lokasi saja. Inilah kondisi di depan Wisma Duta Kuala Lumpur, Malaysia di hari pemungutan suara. Kediaman resmi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi pemungutan suara. Antrean panjang telah terjadi sejak pukul 7 pagi, padahal TPS baru dibuka pada pukul 8 pagi. Sejumlah warga bahkan sudah mulai kehilangan kesabaran karena antrean yang panjang. Awalnya PPLN Kuala Lumpur berencana membuka 255 TPS di lebih dari 80 lokasi. Namun pada Sabtu malam PPLN Kuala Lumpur mengumumkan mereka hanya akan membuat TPS di 3 lokasi saja. Yakni di KBRI Kuala Lumpur, Wisma Duta, dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Para pemilih ini khawatir waktu pembukaan TPS hingga pukul 6 sore tidak cukup. Dan Kukuh adalah salah satu warga negara Indonesia yang seharusnya bisa mencoblos di Cyberjaya. Harus rela pindah lokasi ke Wisma Duta. Hingga minggu siang PPLN Kuala Lumpur belum mau memberikan penjelasan mengenai penyebab perubahan lokasi TPS. Gak bisa saya, karena sebentar lagi juga udah pulang saya. Gak bisa ambil ini, karena saya juga terbatas waktunya. Dan ini kan sekarang daftar dulu, nanti balik lagi untuk baru nyoblosnya. Nah itu kan butuh waktu. Nah kita semua disini kan belum tentu punya waktu, ya kan? Itu aja lah. Ya, gak tau ini trik apa lagi. Macam itu. Tapi antrinya bagus, bukan macam ini. Antrinya itu kita beratur rapi aja. Dia itu pihak kebutuhan datang, dia kasih, kasih, kasih. Saya dapat nomor 277. Sampai sekarang belum masuk lagi. Dari 8 sampai sekarang sudah berapa jam? 3 jam, ya.